Hari ini kita mau ke pantai, ke pantai Batu Karas, Pangandaran. Ini rombongannya, ini yang bekas kemarin kurban, ini mau dibongkar hari ini. Ayo siapa dulu yang pelotter pertama masuk dulu, nanti pelotter kedua nanti dijemput lagi. Ayo 46 yang besar di pangku, duduknya 46 yang rapi. Yang gede di pangku, ini mobil kotor banget ini, belum dicuci di Pangandaran ini betul-betul, kotor banget. Nantilah sekalian dicuci kalau pulang, kalau sudah selesai acara semua, kita cuci mobil. Banyak debu di sini. Ini masih aja berdiskusi siapa yang pelotter pertama, siapa yang kedua. Ini Amel, Amel ngemu. Gua mendingan di hari ini, Wak. Eh, mamang, mamang. Kulotter pertama. Kulotter pertama? Ya udah, naik. Amel, ini ada tempat nggak nih? Oh, bocil dulu di belakang, bocil. Oh, ini bawaan juga buat ke pantai. Bawa apa? Semua makanan dibawa ke pantai. Itu jangan lupa, udah dimasukin ya. Sarapannya. Mar, nih lu, ntar dulu Mar, dulu. Kalau nggak, ketinggalan ntar dulu deh, bocah aja dulu deh. Bukan juga ya? Nggak. Tapi, itu Amel. Tiga. Lu ntar susah. Ayo deh. Ya nantilah, kalau nggak kuat dua balik, tiga balik. Empat balik. Empat balik juga bisa. Tuh, kita bawa kelapa muda. Buat di pantai. Nanti di sana juga banyak ya. Di belakang. Ini kuah nih. Tuh, di sekitar-sekitar ini, mbak. Tihati. Bagaimana ini? Rombongan. Sudah siap, bismillahirrohmanirrohim. Kita ke pantai hari ini. Nggak masuk ke motor. Bismillahirrohmanirrohim. Kita ke pantai Batu Karas. Pantai Batu Karas, Panglandaran. Ini adalah daerah Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dan pantai Batu Karas itu adanya di daerah Ciculang. Jadi di sini, di Pangandaran ini banyak sekali obyek-obyek wisata. Sepanjang pantai dari Pangandaran sekarang ini sampai ke pantai Madasari. Semua itu obyek-obyek wisata. Ini masih dalam perjalanan ke Batu Karas. Tinggal 2 km lagi. Perjalanan ke pantai Batu Karas. Setelah ini sebelah kiri ini sungai Green Canyon. Tuh, sebelah kiri. Tuh, nanti. Nah, dari sini nih, kalau mau ke Green Canyon itu berangkatnya dari sini nih. Tuh, ada apa namanya? Ada tempat pembelian karcisnya, nanti pemberangkatan itu dari sini. Tapi kita nggak ke Green Canyon, kita mau ke Pantai Batu Karas. Jadi kita lurus. Kemudian nanti belok kiri melalui jembatan. melewati sungai Green Canyon ini. Ke kiri, Pak. Nah, kita ke kiri ke sini ya, melewati jembatan ini, sungai Green Canyon. Ini adalah arah ke Batu Karas. Kemudian dari sini ke kiri lagi. Kita ke kiri lagi, Pak. Ke kiri, Pak. Ke kiri. Ke kiri. Itu Batu Karas. Aduh. Ini wartawan udah bilang ke kiri lagi. Batu Karas. Cimerak kalau ke kanan itu. Kalong. Aduh. Tuh, kesana tuh. Mas bis. Ini juga yang dari Pantai Batu Karas. Ini bis pariwisata. Ini padat sekali. Ini karena hari ini hari weekend ya. hari Sabtu. Ini yang pulang dari Pantai Batu Karas. Berbarengan dengan liburan anak sekolah ya. Nah, ini juga. Bis-bis pariwisata. Bis-bis pariwisata. Bis-bis pariwisata. Dari Pantai Batu Karas. Cuaca ini mendukung, bagus. Jalanannya sempit. Hati-hati kalau kesini ya. Terutama ini berpapasan dengan bis pariwisata yang besar-besar. Ini rupanya pantainya nanti juga rame banget ya. Karena weekend. Om Telolet, Om. Ini juga anak-anak Telolet nih. Pada nunggu Telolet tuh ada anak-anak. Ini pemandangannya enak sekali tuh ada sawah. Segar banget. Hijau. Pangandaran ini masih hijau ya. Masih asli. Airnya bersih. Lautnya bersih. Ikan-ikannya seger. Telolet. Telolet lagi. Aduh, galangnya. Masya Allah. Banyak sekali telolet ini hari ini. Hari Sabtu. Ini bapak supirnya Waratum ini mirip. Ini ya mirip supirnya Baimbong. Mirip supirnya Baimbong ini. Orangnya sabar. Nah ini sungai itu. Sungainya hijau. Bersih. Tanpa polusi. Inilah kepadatan. Hari ini. Ke Pantai Batukara. Hasil weekend. Hari Sabtu. Penuh pengunjung. Penuh-penuh pengandaran maju. Pariwisatanya. Nah ini pintu pembayarannya. Kalau kita mau ke Batukaras. Tuh sampingnya sungai. Tuh sampingnya sungai. Kita mau bayar dulu. Selamat datang di Pantai Batukaras. Banyak bisnis-bisnis-bisnis. Banyak bisnis-bisnis. Sabar lah Kang. 95 Pak. 85 ini Kang gue pulak-balik. Badi ngangkut di Nusanesna gitu. Jemput lagi? Jemput lagi. Tinggal ikan ya Pak Ong. Tinggal ikan kartu selawuk gue ya. Jadi karcisnya ini. Karcis masuk. Satu mobil ini 95 ribu. Nanti bulak-balik mau jemputin lagi yang lainnya. Jadi bisa asal diperlihatkan hanya tanda masuknya. Ini kita sudah masuk di Pantai Batukaras. Tapi ini Pantai untuk perahunya ya. Kalau nelayan di sini. Perahu nelayan. Kalau untuk wisatanya sebelah sana nanti. Kita jalan terus. Jadi ini untuk nelayan-nelayannya. Udaranya udah udara laut. Baru bau ikan. Baru bau ikan laut. Kalau untuk wisatanya tetap kita lanjut ke sana. Ada pantainya di sebelah sana. Tidak jauh dari sini. Dari perahu-perahu nelayan ini. Tinggal naik satu bukit. Turun. Kemudian sudah sampai. Kita menanjak bukit ini. Habis menanjak bukit ini. Langsung Pantai Batukaras. Untuk berwisata keluarga. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Nah disinilah Pantai Batukaras. Untuk berwisata keluarga. Sudah ramai. Oh ramai sekali. Masya Allah. Itu. Uduh. Uduh. Nanti sore biasanya ada yang surfing ya. Kalau itu airnya pasang. Airnya besar. Banyak yang surfing. Ini rame sekali hari ini. Kita parkir dulu. Oh iya si Uwa itu mau ngambil lagi penumpang mau jemput lagi nah ini saya sudah sampai di Pantai Batu Karas Pangandaran Batu Karas itu pantainya sudah penuh tuh pengunjungnya banyak hari ini hari Sabtu ya kebetulan ini liburan sekolah sudah penuh kita cari tempat ada tempat untuk gelar tikar disini juga ada tikar-tikar sewaan ya enggak enggak kita bawa tikar sendiri Oh rame ini enaknya Pantai Batu Karas ini karena ada pohon-pohon ya jadi rindang sejuk Ayo kita bisa santai-santai di bawah dengan tikar kita bisa botram ya makan-makan dengan keluarga Hai disana juga tuh ada permainan biasanya tuh banana boot itu yang berenang-berenang banyak nanti kalau sore itu airnya ombaknya besar itu ada yang surfingnya biasanya surfing dari balik itu ya balik semenanjung itu ke sini dia arahnya jadi bisa sewa juga tuh ini untuk berenang ini untuk surfingnya tuh kita bisa sewa nah ini keluarga saya sekarang sudah menemukan tempat yang nyaman yang enak di bawah pohon nah kita akan makan bersama-sama Hai ini bawaannya nih Oh belum dibongkar Ayo bongkar-bongkar makanannya yo mulai dibongkar nanti ada kelapa muda atau masih di mobil tuh nanti kita belah kelapa muda ya bukan belah durian nah ini kita juga bawa ini ini apa ya makan apa lemper ya sama riso ada cabai rawitnya mantap coba rawitnya itu kerupuk nanti ada makan besarnya juga sekarang makan kecil-kecil dulu Bismillahirrahmanirrahim Oh enak 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 ini makan riso dengan cabai rawit mantap sulantap Hai nah ini adalah cocod-sorot ya Nah ini adalah cocod-sorot ya Nah ini adalah cocod-sorot pangandaran Oh tolalat tolalat asik bakwan kenapa Mel ini keripik pakkis 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 makanan enak enak mana enak spe lanyi pe bayam pe bayam harganya berapa 10.000 10.000 itu pakai crispy mam naon cocorot cocorot asli pengandaran nah cocorot tuh kayak gini nih ini cocorot nih ini pepes jantung jantung pisang ya ini enak banget gurih ya ada telurnya wangi dengan daun kemangi bismillahirrahmanirrahim enak banget daun kemanginya wangi gurih jantungnya dan tidak sempet ya ada telurnya juga ini kekonakan saya yang bikin ada serehnya juga wangi tumis jantung khas pengandaran eh tumis jantung pepes jantung khas pengandaran tetangga jangan usah dibagi ini apa nih labu siam ini petang ati tempe orek ini daging sapi kecap kecap ini tumis tumis naun ase ini ase ini ase pengandaran tinggal ini makasih bukan yang dingin yang pedas oh ini maka karen hajat ini sisa sisa hajatan kemarin ini ayam ini daging ayam ayam kecap ayam kecap ayam kampung mantap kita makan ya ada sambalnya juga skumplit ini sambalnya nih sambal pokoknya nih botram kerupuk oh ini ada kakaren itu kakaren tuh kakaren tuh kakaren hajat tuh apa ya sisa hajatan mie kakaren itu koknya orang Sunda pasti lah ketawa nih kalau nonton ya kakaren kumplit itu kemarin kan itu selamatan hajatan ya ini kakaren ini bakal pantai buat makan rame-rame keluarga cukup bangka ropuk tenggiri enak ya nanti masih wuduk nah ini ikan bakar ini sudah disiapkan dari rumah oh ikan bakar pokoknya cukup untuk keluarga ini karenapa sih ikan kakak kakak jangan lupa tenggiri iya tebel baginya tebel nih ini kakak tenggiri terus sekirin aja dulu ya nanti ini ini rombongannya belum datang semua selanjutnya selanjutnya mantap nah sekarang saya mau makan dulu ya nah ini ikan bakarnya nah ini ikan bakarnya ikan bakarnya tuh mantep terus ada ini lalap nih ini tangan saya sudah cuci ya daun singkong kacang panjang kacang panjang eh ini buncis ini sambalnya sambalnya mantap surantap ini nanti apa namanya babak kedua ini aja dulu kita coba ikan bakarnya dulu pakai sambal nih ikan bakarnya enak banget Bismillahirrahmanirrahim kan buncisnya kalap enak banget buncisnya ini masih kriuk-kriuk jadi tidak terlalu matang ya ikan bakarnya tuh dagingnya itu munal kalau orang Sunda munal itu apa ya si daging itu gede ini sambal alhamdulillah bisa ke Indonesia bisa makan di pantai bersama keluarga selama tahun tidak pulang karena pandemi alhamdulillah sekali dan nikmat inilah kenikmatan yang perlu kita syukuri ya nikmat mana lagi yang kau dustakan mantap surantap apa tuh ini daging sapi ini daging sapi daging sapi kurban kemarin ada bakwan ada daging sapi kurban kukuk itu lalaban itu sambal kentang api kok ketenya gak di bawah ya putih habis makan kenyang enak tiduran ini panas nih nah ini rombongan yang kedua sudah mendarat tuh kena macet katanya kita mau udah makan duluan aduh iya bisa nungguin lama nih pada kelaparan tuh tinggal kakarena doang tinggal sisanya doang nah ini rombongan kedua datang oh bekulnya ini kelapa mudanya juga sudah diturunkan dari mobil ayo bongkar kelapa muda ini penuh sekarang tuh tambah penuh pantai batu garas si julang pengandaran inilah keluarga besar sudah hadir semua ini Amelia nih yang kemarin dijemput di bandara bandara Nusawiru doain ya ini Amelia mau menikah ya mau melangsungkan pernikahan tanggal 5 julie mohon doa restunya dari sahabat-sahabat semuanya ya biar lancar amin ya robbal alamin ini tas yang paling mahal nih merek syariah si liang tas branded ini khas pengandaran coba kita lihat isi tasnya apa wah golok golok untuk ini nanti nih memotong kelapa muda saya mau mengupas ini ya kelapa muda dawegan kalau orang Sunda ya enak banget di pantai ya minum air kelapa muda bismillahirrahmanirrahim nah ini enak enak banget seger banget enak banget seger banget seger banget papanya ini ya juga enak banget nanti kita congkel-congkel ya manis seger panas-panas seperti ini ini bagus untuk elektrolit menyegarkan banget air kelapa muda juga berguna untuk kesehatan untuk yang diare ini juga bagus banget untuk olahragawan untuk diet untuk detox tubuh kita yang membersihkan saluran darah kelapa muda ini banyak manfaatnya silahkan google aja ya manfaat air kelapa muda nah si uan ini bagus nih ngupasnya nih gak kayak saya tadi ini benar-benar tukang kelapa muda ini pernah jadi tepang es kelapa muda ya bang ya wak oh cakep banget tuh cakep banget tuh ngepas nah itu enak itu enak itu enak enak masih muda ya mantap surantap itu airnya tuh itu bisa pakai sedotan enak banget ini si uan tukang kelapa nih ngupasnya sudah dapat berapa oh dapat tempat tuh ngupasnya tuh canggih tuh terbiasa dulu nih tukang kelapa muda ini es kelapa muda tuh ini berapa satunya wak 10.000 ya 10.000 ini kelapa hijau ini bagus untuk kesehatan ini untuk obat aus obat jerawat ini ya cara mengeruk kelapa muda itu pakai sendok dari kulit kelapanya tuh gampang kan tuh wah enak enak ya wak tuh caranya gitu jadi enggak usah pakai sendok ini kulit kelapanya bisa dijadikan sendok dan kelapanya ini masih muda ini enak kalau kelapa yang tua ini enggak bisa pakai ini kulit sendok dari sendok dari kulit kelapa ini mantap kita mau ke bibir pantenya ya ke airnya sana yuk ikuti saya ini rame banget ya ini pantai batuk karas ini ini weekend ya liburan anak sekolah kalau hari raya juga ya rame juga disini banyak sekali ini wisatawan lokal ya ada beberapa bule juga yang main surfing di tengah di sana itu mereka pada main surfing nah sebelah sana itu yang mau naik banana boot ya dan ada juga donat donat boot kalau menarik di sana nanti dijatuhkan semuanya jatuh ke laut di sana di sana itu airnya itu bergelombang menuju sini ya jadi yang main surfing itu dari sana ke sini arahnya itu mereka mencari gelombang yang besar di atas sana kemudian ke sini dan rame sekali inilah pantai batu karas si julang pangandaran ini ini suasana pantai batu karas di waktu sore ya ini menjelang sore ini enak cuacanya mulai sejuk cuacanya dan pengunjung juga masih rame terutama yang main surfing ya yang main surfing banyak karena ini semakin sore airnya ini atau gelombang ini makin besar karena mulai pasang jadi ini favorit untuk yang surfing ya tuh sekarang banyak yang surfing turun ke air karena ini airnya ini sudah mendukung untuk berselancar ya surfing ada yang jauh banget sampai kesana jauh 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 Nah sekarang sudah sore Kita mau pulang Dari pantai Batuk Karas Tuh selamat tinggal Sampai berjumpa lagi lain waktu Rombongan sudah naik semua Terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya Yang telah menyaksikan perjalanan kami hari ini Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat Murah rejeki berkah dan selalu berbahagia Jangan lupa subscribe Like dan share dan komen Dan nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini Kalau ada video baru yang saya upload Sampai disini dulu videonya Dan tetap jaga kesehatan Salam sehat selalu